Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Bima S Animasi Season 2 Episode ke-19 Jadi ya, setelah menunggu kurang lebih sekitar 9 bulan, akhirnya episode terbaru dari Bima S Season 2 ini keluar juga Kita bahas sedikit tentang apa yang terjadi di episode 18 Di bagian akhir, Fae dan Bima itu di jebak sama Dr. Scar Sedangkan Sion, dia itu pergi untuk ngejagain Jen sama yang anak cewek satu lagi, gue lupa namanya Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go! Episode 19, Internal Class Ini si Satria dimana? Pokoknya terakhir kan dia itu pingsan, dibuat pingsan sama Dr. Scar Eh, ini mah luping gitu ya Ini si Satria jadi kayak kejebak di dimensi luping cuy Ini cuman kayak pohon-pohon doang isinya Eh, ada suara orang lain Profesor T sama... Lah ini Eagle coy! Oh, ada barrier Anjir! Si Eagle ini kayak ya kurang lebih ngucapin terima kasih lah ya udah ngejaga Satria selama ini Tapi seriusan, ini sebenernya ada dimana ya? Kenapa ada barrier gitu? Ada penghalangnya? Katanya tugas Eagle sebagai ayah sudah selesai soalnya Satria ini udah cukup kuat Luh! Invernus! Anjir! Diserep! Oh, mimpi doang Waduh! Dokter! Profesor T nya! Mau dijadiin ban eksperimen Nah, itu yang udah selesai Oh, peluru Oh! Mau dijadiin superior sleep Satria sama si V Itu suntikan yang ngebuat Orang yang disuntik itu bakal jadi nurut Ada pesan Untung gak jadi ya Itu soalnya kalau disuntik Udah gak bisa lepas Eh, ini nama musuhnya apa ya? Gue lupa Seriusan, gue lupa banget nama-nama musuhnya Oh, Helena Helena, Helena Ini Scar Ini gue tau Sama yang Om-om itu si Samson Nah, ini Samson Oh Berita kekacauan di Heidemton ini udah nyebar banget Dan orang-orang yang ngungsi di luar itu udah pada kabur Wah, rencana si Helena Ini ngeri sih Dia itu kayak Ngebikin Makanan ya Soalnya kan orang-orang ngungsi ini Mereka perlu banget yang namanya makanan Jadi mau gak mau pasti datang ke tempat ini Tapi ini bocah-bocah bisa apa lawan Scar? Wajir Eh, tapi diliat-liat ya Animasinya Agak lebih Mulus sih Dibanding sebelumnya Alam Oh, kita diliatin gimana Samson berubah Kayaknya sama si Samson Wajir Buset Hah Si Samson malah nyelamatin anak-anak Uh Oh, maksudnya internal class itu ini Si Samson ini Gak setuju ya Kenapa kita ngikutin Invernus Padahal dia yang udah ngerubah kita semua jadi monster Wajir 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 dikata-katain Kalian semua cuma tikus percobaanku Oh Oh Naga Anjir Ah, mau diapain Wah Helena sama si Clau disuruh ngebunuh Samson coy Kalian pilih mau di pihak Samson atau di pihak gua katanya Si Clau sih Dia kayak udah kesel banget ya sama Samson Makanya dia gak segan Oke Anjir Si Helena masih bimbang ya Wuh Bagus sih Aku tidak bisa menyelamatkan siapapun kecuali diri sendiri Oke Clau Coba kita lihat apa yang lo bisa lakuin ya lawan Samson Agak seimbang juga ya Dilihat-lihat Si Clau ini menang kecepatan Sedangkan Samson ini menang fisik Buset Oh Waduh Helena juga sekarang Dua lawan satu Waduh Aku tidak sabar segera menjecipinya Kata si naga Eh Durjana atau siapa ya namanya Gua lupa deh Itu tuh kunci ya Buat ngelepas Penjaranya Waduh Skarnya Ya ampun Satria Oh Ternyata masih di ruangan sebelah sih Scar Naisu Oke Oh Udah ada di IV Anjir Tinggal nyelamatkan Profesor T Hah Oh Gua kira Ada yang beda Taunya sama aja sih Please banget ini mah Pihak RKC Atau pihak MNC RCTK Bikin mainannya lagi dong Yang buat season 2 Padahal jauh lebih bagus loh Dan banyak orang juga yang nungguin Mainannya versi baru tuh Oh Oh Anjir Gila Si Dr. Scar kuat juga bisa ngehajar V kayak gitu Oke V Let's go Oke Ditrobos Let's go Tapi emang cakarnya si Clau bisa nembus kulit badaknya si Samson ya Bukan badak sih Kumbang Waduh Ditampar Ditampar Sampai mentah banget Waduh Wah Gelo Si Clau Parah banget sih ngetauntingnya Kata si Clau Lo itu lemah Lo itu lemah gak bisa ngendalain diri Makanya istri dan anakmu jadi korban Tapi ini aura-aura merah tuh apa ya Kayak rage power atau power up Anjir Oh Gila Tiba-tiba jadi panas gitu ternyata tubuhnya Oh Untung diselamatin sama si Helena Anjir Makan batu Boleh juga Kata Infernus Eh kata si Naga Ke si Clau Eh Clau Samson Anjir Bisa nembak Batu yang dia makan Anjay Kehabisan akal Makanya diem aja Aku tidak mungkin menang melawan Samson sendirian Kata si Helena Oke Pakai tali Mau ngapain si Clau Sama si Helena sih disuruh Buat ngalihin pandangan si Samson Enggak kan Oh dari dua sisi Anjay Wow gila Oh my god Si Clau Wajir Jadi samsak Woh Buset Wajir Helena Wuh ditabuk Buset Gelo Waduh Wajir Wuh Sekarang lawan Infernus Kata si Samson Aku juga bisa memangsamu Infernus Si Helena Disuruh pergi ya Sama si Samson Buat ngebawa si Clau Soalnya si Samson bilang Kalau Aku akan membalaskan dendam kita Oke Wih Bisa kayak begitu coy Shieldnya Oke Waduh Waduh Ditusuk Rasanya disuntik Sedangkan ini pasukannya tuh gak berhenti-berhenti Lah ini Supaya jadi Superior Sleeve dong Dan ya itu dia reaction untuk episode 19 Dari Bima S animasi season kedua Episode ini bisa dibilang Cukup intense ya Bisa dibilang ya Terjadi dua pertarungan di tempat yang berbeda Satria dan V Harus melawan si Dokter Scar dan pasukan-pasukan robotnya Sekaligus mencoba untuk menghentikan si Dokter Scar ini Merubah Profesor T Jadi Superior Sleeve Tapi Sayang Di akhir seperti yang bisa kalian lihat Si V itu kena suntikan dari Dokter Scar Yang dimana Orang yang disuntik itu Bakal jadi Ikut apapun perintah dari Dokter Scar Lalu berikutnya pertarungan yang terjadi itu Ada antara si Samson Melawan Klau dan juga si Helena Bisa dibilang Klau sama Helena ini Nggak bisa Terbuat banyak ya Di depan Samson Bukan berarti Nggak bisa ngehajar sama sekali Tapi emang si Samson ini ya Terlalu kuat aja Helena dan Klau Udah berusaha segimana juga Ya Si Samson ini Nggak Kayak Nggak Kerasa kesakitan lah Sampai Mungkin Ada di titik Si Klau ini Udah Kesel banget Dia malah Ngehina-hina Samson Dengan bilang Kalau Lu itu yang lemah Lu nggak bisa Ngendaliin diri Yang malah ngebuat Lu ngebunuh Istri dan anak lu sendiri Yang ngedengar itu Si Samson Semakin marah Dan keluar Aura-aura merah Yang pada akhirnya Ya si Samson Yang versi marah ini Ngehajar Klau Sama Helena Tapi beruntungnya Samson ini Kayak masih punya Apa ya Sisi baik Kita bisa lihat sendiri Dimana si Samson ini Nyelamatin anak-anak Yang udah ditangkap Sama Klau Terus juga Si Samson ini Malah Ngebiarin Si Helena Ngebawa Klau Pergi Karena si Samson sendiri Yang bilang Kalau Kau serahkan saja Infernus Padaku Aku akan membalaskan Dendam kita Dendam yang dimaksud itu Dendam yang udah Ngebuat mereka bertiga ini Dirubah jadi Monster Bahkan bisa dibilang Si Samson Versi merah ini Malah menarik Perhatian si Durjana Durjana atau naga Gue rada-rada Lupa namanya Pokoknya monster Yang ada di dalam Tubuh si Infernus Dan ya Di ending scene pun Kita tadi diliatin Kalau si Infernus ini Udah pasti bakal Melawan si Samson Di episode ini Kita bener-bener Nggak diliatin Apa yang terjadi Kepada si Astrom Soalnya ya Tugas Astrom Si seinget gue Yang terakhir itu Emang buat Ngelindungin Jane sama Echa Abis itu ya Yaudah kita Nggak ada kabar Sama sekali Oke jadi kayaknya Cukup segitu aja Untuk review Reaction episode 19 Dari Bimais Animasi Season kedua Sekali lagi Terima kasih banyak Buat yang udah menonton Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax